Sampai celaka lagi adalah ada potensi kerugian keuangan negara bila mana temuan LHP BPK atau rekomendasi BPK ini tidak ditindaklanjuti oleh Pemprov untuk disetorkan kepada khas daerah. Pak Siten, ini melihat kondisi mangkrak di gedung kebudayaan ini Pak Siten. Kita lanjutkan atau sedih tidak atau prihatin atau bahagia gitu. Oh, selling marga ya? Ini ya? Ini yang tertarik karena ada profit-oriented yang mereka kelola nanti. Tapi kalau hanya sekitar teater. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Hidayat di channel Kopi Pahit Hidayat. Hari ini ada kunjungi saya hadir bersama panitia khusus LHP BPKRI. Ini adalah ketinjauan lapangan untuk melihat progres pembangunan gedung kebudayaan. Di tahun 2021, anggaran yang dikasikan oleh Pemprov Sumatera Barat adalah sebesar 31 miliar. Namun dalam perjalanannya hanya sekitar 3,4 miliar yang sesuai dengan realisasi fisiknya 10,5 persen. Namun keuangannya sudah dicairkan 27,5 persen. Berdasarkan rekomendasi LHP BPK, bahwasannya harus dikembalikan setoran uang muka itu lebih kurang 4,7. Setelah anggaran jaminan 5 persen dari nilai kontrak 31 miliar tersebut dicairkan dan disetorkan kekas daerah. Ada sekitar potensinya 4,3 atau 4,5 miliar lagi yang menjadi keuangan daerah yang mesti disetorkan kekas daerah. Karena progres realisasi fisiknya tidak sesuai dengan uang yang telah disetorkan oleh Pemprov kepada hari kanan. Nah tentu ini menjadi catatan bagi Gubernur, termasuk juga Biro Pengadaan Barang Jasa, termasuk juga Asisten, termasuk juga fungsi pengawasannya. Yang lebih efektif untuk melakukan fungsi pengawasan, jangan dibiarkan saja. Karena proyek yang saya tinggi di sini mangkrak, sehingganya asas manfaatnya tidak bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Yang paling celaka lagi adalah ada potensi kerugian keuangan daerah, bila mana temuan LHP BPK atau rekomendasi BPK ini tidak ditindaklanjuti oleh Pemprov untuk disetorkan kepada kas daerah. Nah hari ini ada Ketua Pansus, ada juga Pak, saya bersama Pak Bakribakar, ada juga Pak Kobal, ada juga pimpinan Pansus Bung Mario Sajohan, ada Afrizal, Ali Tanjung, dan Afrizon, serta juga beberapa anggota DPRD. Alhamdulillah didampingi juga oleh Asisten 1, Asisten 2, dan Asisten 3, serta Kepala Biro Pengadaan Barang Jasa, termasuk juga Kepala Dinas Bina Marga Cipta Karya, Pak Datuk juga hadir, dan beberapa juga teman-teman staf dari DPRD. Saya pikir kita berharap ini momentum bagi semua stakeholder untuk bisa diselesaikan sesuai dengan target, sesuai dengan perencanaan yang sebelumnya. Saya pikir tempat terakhir Oh Gorok Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton